selamat menikmati serta keistikomahan dalam menghafal Al-Quran Amin Ya Rabbal Alamin Kembali lagi bersama Pak Ahmad dalam pelajaran tahfiz dan tahsin Agenda kita hari ini adalah Muroja'ah surah Al-Jumu'ah ayat ke 5, 6 dan 7 Kemudian menambah hafalan surah Al-Jumu'ah ayat ke 8 dan ke 9 Dan yang terakhir kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat ke 8 dan ke 9 Namun sebelum itu semua seperti biasa mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَرُزُقْنِي فَهْمًا أَمِنِي Baik setelah ini silakan anak-anak saksikan video pembelajarannya sampai selesai Dan jangan lupa pastikan kalian sudah berwudu dan di tangan kalian sudah pegang Al-Quran A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim مثal الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ من دون الناس فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ أَعُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَبْدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيِّعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ baik sekarang perhatikan poin pertama فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا مِمْ سُكُونَ dibaca dengung ketika bertemu huruf B hukum bacaannya إِخْفَ شَفَوِي poin kedua amanu hamzah bertemu huruf mat hukum bacaannya mat badal panjangnya dua harokat poin ketiga atau yang terakhir albay yaksukun setelah fatha bertemu dengan huruf yang diwakofkan hukum bacaannya matlin panjangnya dua empat enam Harokat demikian pembelajaran tahfidh dan tahsin hari ini Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dalam menghafal, menjaga, dan mengamalkan Al-Quran Amin Ya Rabbal Alamin Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini Bapak ingin mengingatkan anda semua agar selalu menjaga solat lima waktu Meroja'ah hafalan, membantu orang tua di rumah, dan jaga kesehatan Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafalkan Hamdallah dan Kafaratul Majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh